hai 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 baik Bismillahirrohmanirrohim inilah ada-ada ada baik Yudbana ini yang benerlah Yatabana wajahnya apa ini ayo di jawab bareng-bareng enggak apa wajahnya apa dia itu kita ke sini wajahnya apa dia mau di atas sini ya Yatabana ada taknya berarti apa fa'ala ya Ustaz fa'ala ada taknya Yatabana ini dia wajahnya ta'ala tabanna yatabanna tabannian wamutabannan fahuwa mutabannin wadzaka mutabannan ya mutabannian jadi wajahnya yang ini ya cuman dia fi'al mu'tal sehingga dalam perubahnya tidak bisa persis seperti ini ya karena ada huruf ilatnya kita cari ta'ala itu fa'edahnya apa ya lil mutawati fa'ala efek mutawa itu efek dari lafad fa'ala ya contoh kasar tuzujaja aku ya memecah kaca ya aku fataka saromaka kaca pun menjadi pecah li takaluf takaluf itu upaya ya upaya untuk menghasilkan nah mana yang tepat ini kira-kira ini sepertinya yang paling tepat ya upaya untuk menghasilkan ya tasyad ca'a zaytun zayt memberanikan diri atau mana litolab mengharap ini paling tepat ya litakaluf ya upaya upaya untuk menghasilkan sesuatu berarti kalau ditersimahkan ini maknanya itu la yatabana tidak berusaha mentabani gitu ya mentabani kemarin apa mengadopsi ya ini eropnya apa ini rofak nasib apa jernih atau jazim eropnya apa dia rofak rofak oke tanda rofaknya pakai apa ini yang lain boleh jawab ya tanda rofaknya pakai apa ini doma muqaddaruh betul pakai doma muqaddaruh ya kalau kita lihat kesini pakai doma muqaddaruh ya maksudnya yang ini ya al-fi'lu al-mubari'u al-muqtalu al-akhiru ya maksudnya yang ini maksudnya yang yakshayni ya tabanna halif belakangnya al-khalifatu halifat itu jadi apa ini jadi fa'il hukumnya rofak rofak tanda rofaknya apa doma 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 karena isimu frot karena isimu frot ini tadi dibaca ayu bener apa salah ini kira-kira disini sudah ada fa'il dibaca rofak kira-kira setelah fa'il yang dibutuhkan apa fa'il lagi atau apa maf'ul ya betul disini maf'ul ya ya ini maf'ul yang dibutuhkan dia maf'ul ayah ayah itu bisa diartikan apapun dimanapun bentuk apapun ya pokoknya yang bermakna apapun ya nah ini penerjemahannya itu setelah mutaf'ilahnya justru ya misalkan ayu syaksin ya seorang manapun gitu atau yang mana juga bisa ya kalau dibuat pertanyaan berarti yang mana ini dia ayu ini bisa menjadi syarat bisa menjadi istifam tergantung konteksnya seperti apa ayah hukmin ya ayah hukmin ini sebagai apa tadi maf'ul bih ya hukmin hukumnya apa ini jer 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 alasan jer-nya apa mutaf'ileh alasan jer-nya mutaf'ileh karena sebagai mutaf' mutaf'ileh tanda jer-nya menggunakan pasro tanda jer-nya menggunakan pasro karena isim isim ufrod oke ini syar'ayin syar'ayin itu aslinya dia sifat atau bukan dia syar'ayin itu aslinya sifat atau bukan dia sifat bukan bukan ya kenapa kenapa dia bisa menjadi sifat karena ada ya apa ini namanya ya nisbat ya nisbat oke sekarang ini syar'ayin itu na'atnya na'at hakiki apa sababi kira-kira yuk masih ingat na'at hakiki atau sababi dia syar'ayin na'at hakiki atau na'at sababi sababi bukan ustad coba kita lihat disini ya kemarin sudah saya buatkan ini sudah terlihat jadi kalau na'at hakiki na'at hakiki cirinya apa setelahnya tidak ada failnya setelahnya tidak ada failnya begitu ya ini ciri khas setelahnya tidak ada failnya sesuatu yang menunjukkan fail ya atau pelaku j'a'al'a'g'e koma'al'a'zaydun'al'a'qilu la'zayd ini sama dari segi apa ini yang rapnya sama ya dari segi ma'rifatnya sama kemudian dari segi atetnya jumlahnya mufrat juga sama oke nah ini sudah layak layak sekali dijadikan sifat nah cuman disini setelahnya tidak ada fail tidak ada fail alnya disini al apa ini namanya al-ta'rif alnya al apa ini al-ta'rif bukan ini ini tetap al bukan ini tetap alnya al-mawzul pokoknya setiap ada al masuk di isim fail atau isim ma'ukul ya isim fa'il isim fa'il itu lambangnya fa' isim ma'ukul memfa' kalau ada isim fa'il atau isim ma'ukul ada alnya alnya dia namanya al ma'usulah al-mawzul ya gitu ini bisa ditakdirkan bisa cuman disini kalau modelnya kayak gini ya ini fa'ilnya mustatir kembali kepada za'id berarti al-la'di koma za'idun al-la'di ya kilu ya kilu gini nah disini aslinya ada fa'il cuman tidak tampak kembali kepada al-la'di al-la'di kepada za'id gitu nah ini tidak tampak maksudnya saya silang disini tuh karena tidak tampak fa'ilnya ya ini kalau ditakdirkan seperti ini disini bisa difahami na'at hakiki ini jadi na'at hakiki intinya bahwa disini tidak tampil fa'il wahirnya ya makna fa'il wahir ada sesuatu yang menunjukkan fa'il dia ya sehingga disini dengan al-akil al-akil kembali ke siapa kembali ke siapa setiap isim fa'il itu sebenarnya mengandung fa'il disitu ada fa'ilnya disitu sebenarnya ada fa'ilnya nanti di al-fiah itu ada bahwa isim fa'il itu bisa bermakna fi'il kalau di ora karena bisa persis seperti fi'il dia nah ini na'at yang hakiki kemudian kalau sababi disini ditampai fa'il tahirnya ini fa'il tahirnya ditampak sekali fa'il tahirnya disini dari siki mu'anas dan mu'zakarnya ini beda koma zaitun ya ini laki-laki mu'zakar al-akilatuh disini al-akilatuh kok al-akilatuh ya karena ini nanti akan menjadi fi'ilnya ini ya sedangkan umun umun disini adalah mu'anas dia mu'anas ya mu'anas dia mu'anas sehingga disini al-akilatuh nah kalau ditakdirkan kayak gini koma telah datang zaitun pak zait al-adhi yang takkilu takkilu ini mu'anas umuhu ya ibunya yang berakal ibunya apakah ini gara-gara zaitnya bukan ini gara-gara abuhu lafaz setelahnya lafaz setelahnya ini kalau ditakdirkan dia itu menjadi fa'il kemudian ini al-akilu mu'zakar kenapa karena disini fa'ilnya adalah mu'zakar nah ketika ditakdirkan dia seperti ini oma zaitun al-adhi ya'kilu abuhu jadi ini jadi fi'il ini jadi fa'il nah na'at sahbabi itu yang tampak fa'ilnya disini kayak gini intinya seperti itu sih na'at yang sahbabi bisa difahami kalau yang na'at hakiki itu al-akilnya kembali kepada zait fa'ilnya zait betul jadi ini itu seperti fi'il ya dia itu seperti fi'il begini coba saya tuliskan misalkan saya nulis zaitun yak kilu zaitun ini masih Indonesia ya saya nulis zaitun yak kilu yak kilu disini sudah ada gambirnya belum yak kilunya sudah ada gambirnya belum disitu sudah sudah ya mustatir kembali kepada zaitun gitu kan ya kepada zaitun oke oke sekarang kalau disini saya ubah tak kilu gitu boleh gak zaitun tak kilu boleh gak tuh l-nya nanti di belakangnya ada kalau kalimatnya seperti ini gak boleh tak gak boleh nah ini berarti naatnya naat hakiki ya ini berarti kalau dibuat kalimat nanti kayak gini naatnya dia naatnya hakiki jadi antara manut ini manutnya zait ya dengan naatnya ini harus sama dari siki mundakar muanasnya bisa diwami sampai sini nah kalau ditakdirkan kayak gitu ya kalau di apa namanya kenapa disini yang hakiki itu kalau mundakar harus mundakar muanas harus muanas karena itu konsepnya konsepnya itu sama seperti mundakar khobar kayak gini ini mundakar ini khobar yang mana khobar ini dia harus mengikuti mundakarnya kalau mundakarnya dia itu muanas maka dia juga harus muanas kalau disini mundakar maka dia harus mundakar bisa diwami sampai sini suaranya bising gak dari sana lagi ya bisa difahami gak ini yang nak hakiki dia insyaallah ya ada yang belum paham kalau misalkan failnya ya maaf bagaimana ustaz failnya aja maaf oke sebentar ya ada tamu oke le Bagaimana kalau file-nya itu jama' ya. Misalkan di sini ada al-muslimuna misalkan ya. Al-muslimuna. Al-mu'minuna. Mu'min di sini saya artikan yang meyakini ya. Al-mu'minuna billah misalkan. Mana? Minuna billah. Billah seperti ini. Coba kita perhatikan ketika di sini mudakar. Di sini jama' di sini sifatnya jama' ada dia? Jama' kan? Jama' kan? Jama' oke. Nah ini al-nya kalau dirubah. Al-nya kalau dirubah. Atau saya buat bentuk mu'mtada' khobar. Saya buat bentuk mu'mtada' khobar. Al-muslimuna. Ya. Al-ladhi. Kalau saya al-nya saya ubah jadi al-ladhi aja ya. Al-ladhi. Yuk'minu apa yuk'minuna? Yuk'minuna. Yuk'minu apa yuk'minuna? Yuk'minu tat. Namanya hilang. Yuk'minuna. Yuk'minuna. Nggak hilang? Oh iya. Oh iya. Nggak atau ini kan itu jama' eh apa itu? Bi'il mutore. Ilahi. Ini secara mana sama? Ini yang menyebabkan kenapa sifat itu mengikuti dari segi. Mudhakar, mu'anasnya, jama'ah, mu'fat, dan tasniahnya. Seperti ini. Ini al-mu'minuna. Ini jadi sifat dari al-muslimuna. Orang-orang muslim yang meyakini. Atau yang mengimani kepada Allah. Ini juga sama. Orang-orang muslim yang mereka. Oh ini al-ladhina ya. Mohon maaf ini al-ladhina. Yang benar al-ladhina. Karena ini jama'ah. Al-muslimuna. Al-ladhina yuk'minuna billahi. Yang meyakini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu kalau fa'alnya dia itu mudhakar. Apa namanya itu? Jama'ah. Nah sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah. Ketika di sini itu jama'ah. Ini kan semuanya mufrat ini. Umun sama abun kan. Ya enggak? Umun itu mufrat. Abun juga mufrat kan. Bagaimana kalau di sini itu. Apa namanya itu dia. Jama'ah misalkan. Misalkan koma Zaidun. Saya tulis. Koma. Ya koma. Zaidun. Alladhi. Al-aqilatu dulu ya. Al-aqilatu. Al-aqilatu. Itu apa al-aqilatu? Yang benar. Al-aqilatu apa al-aqilatu? Pakai jama'ah. Al-aqilatu. Berarti pakai jama'ah ya. Oke. Coba nanti kita urai. Ini ummahatuhu. Ummahat itu jama'ah dari umun. Ummahatuhu. Ini harus ada tamir yang kembali kepada Zaid ini. Yang kepada yang disifati. Ini harus ada. Ya ini ada hunya ini ya. Harus ada tamir yang kembali ke sini. Coba kita urai dalam bentuk. Alnya kita ubah jadi. Alladhi ya. Alnya kita ubah jadi Alladhi. Berarti lafaznya apa? Koma. Zaidun. Alladhi. Al-aqilu apa? Al-aqilu apa tak? Tak yakilna. Yakilna. Takgilu apa? Takgilna. Takgilna. Kan untuk banyak. Al-aqilu apa? Oke sebentar. Ummahatuhu. Oke. Aladhi takgilu apa? Yakilna. Saya tulis ininya dulu aja ya. Yakilna. Yakilna itu untuk? Jama'ah. Pertanyaannya adalah ketika fiilnya itu Jama'ah, itu butuh fa'al-tahir enggak dia? Fa'al-tahir enggak dia? Tidak. Fa'al-tahir itu dibutuhkan saat apa di sini? Fiil ke-1 dan fiil ke-4. Iya enggak? Ini loh. Ya. Ini kalau bentuknya kayak gini selain ini, berarti dia fa'al-tahir atau tamir? Tamir. Ya, tamir. Oke. Berarti ketika kita kembali ke sini, ke contoh tadi. Mana? Ke sini. Berarti ini yang tepat yang mana ini? Yakilu apa takilu ini? Takilu. Yang benar yang ini. Yang ini yang benar. Karena kita ingin menampakkan sini. Jadi ini salah. Sehingga ketika kita membuat al-akilatu umma hatuhu salah. Misalkan di sini al-akilatu. Pakainya bukan tak marfutah, tapi alef dan tak tani seperti ini. Al-akilatu. Misalkan. Umma hatuhu. Ini salah. Jadi di sini dia harus mufrat terus. Dia di sini harus mufrat terus. Kenapa? Karena ini dikaitkan dengan fiilnya. Fiil yang bisa menampakkan fa'al-tahir itu hanya fiil ke-1 dan ke-4. Gitu. Ya, filosofinya kayak gitu. Bisa difahami enggak? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Jadi ketika ingin membuat na'at sababi. Di sini misalkan fa'alnya kita mau buat jemaah. Dia di sini. Sifatnya dia tetap wajib mufrat. Ini wajib mufrat. Beda dengan ini tadi. Al-Mu'minuna. Ini kan enggak mufrat. Kenapa? Karena di sini enggak butuh fa'al-tahir. Ya, di sini sudah ada fa'al-tahir yang kembali kepada al-muslimun. Gitu. Ya. Ini kembali kepada al-latina. Atau kepada al-muslimun. Bisa difahami disana sini. Insya Allah, Ustaz. Atau masih bingung? Kalau izin bertanya, Ustaz. Ya. Ya, silakan. Kalau yang musana itu bagaimana, Ustaz? Apakah sama? Ya, sama. Musana dia wajib mufrat. Fi'ilnya wajib mufrat. Pensepnya adalah seperti fi'il dia. Ini ya. Kembali ke sini lagi. Jadi, kalau perlu di sini, Antum kasih keterangan. Ini adalah fi'il. Yang fi'ilnya itu nanti. Bahir. Ya, bahir. Mau jama'at. Mau mufrat. Ya, mufrat. Musana, misalkan. Ya. Musana atau jama'at. Atau jama'at. Dia tetap mufrat ini. Qoma'al muslimuna apa? Qomu'al muslimuna. Yang benar yang mana? Qoma'al muslimuna. Qoma'al muslimuna. Qoma'al muslimani. Ya, Qoma'al muslimu. Ya. Seperti itu. Nah, fa'il, apa namanya, na'at sababi itu konsepnya seperti fi'il ini persis. Ya, fi'il yang pertama dan yang keempat ini. Huwa dan hiya. Itu. Sehingga di sini, di sini dia tetap mufrat. Ya, meskipun di sini jama'at. Tapi kalau soal mudhakar dan mu'anasnya, dia wajib mengikuti. Antara sini dengan sini. Kalau di sini itu kumu'anas, berarti di sini al-akilatu. Ada taknya di sini. Kalau di sini kumu'zakar, di sini berarti di sini ya biasa. Muda'kar juga. Oke, bisa difahami. InsyaAllah. Syukur. Maafkan. Saya lanjut di sini ya. Mu'ayyanin, Pak Mu'ayyinin ini. Mu'ayyanin yang tepat ya. Tadi sudah benar, Mu'ayyanin. Ini wajibnya apa ini? Fa'ala kan. Fa'ala apa? Fa'ala. Fa'ala. Pakai tasdid. Pakai tasdid ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Fa'uwa mufa'ilun, wadzaka mufa'alun. Fa'ilatufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Itu wajan kayak gitu harus dihafalkan memang. Untuk memudahkan kita nanti saat baca. Nah ini dari Aiyyana. Aiyyana yu'ayyinu ta'yinan. Ta'yinatan ta'yanan mu'ayyanan. Fa'uwa mu'ayyinun wadzaka mu'ayyanun. Aiyyin la tu'ayyin mu'ayyanun mu'ayyanun. Oke ini sudah tahu ya. Ini arahnya jadi apa ini? Ini jadi apa ini kira-kira? Ya jadi apa? Alasan jernya kenapa dia? Sifat ta'at. Ma'f'ul bih, ma'f'ul bih masajar. Sifat ta'at. Ya na'at bagi syar'i apa bagi hukmin? Hukmin ta'at karena sifat gak menyifati katanya. Ya betul. Ini ke hukmin ya. Jangan salah ke syar'i. Kenapa? Karena sifat tidak disifati. Ibadati yang rapnya apa ini? Ibadati yang rapnya apa ini? Majur. Jir ya ini. Ya majur. Ini sangat mudah sekali. Alasannya apa Jir? Alasan jirnya. Kenapa? Masukkan huruf V. Oke. Masukkan huruf Jir. Tanda Jirnya menggunakan? Kasroh. Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Jema'u mu'ana salim. Jema'u mu'ana salim. Nah disini ada ma'adah. Ada. Ada ini adat apa ini? Perangkat apa dia? Alat apa dia itu? Ada. Ada itu alat apa dia? Masih ada. Ada. Apa temennya Jir? Masih ada. Matarinya ada. Ya temennya Gair dan Ila itu ya. Kita cek ke sini. Ya. Kita cek ke sini. Dia punya dua hukum ya. Ntar saya dulu. Di matanya. Ini kan muru J. Kayak gini. Ini dia. Khola'ada sama hasya. Punya dua pengaruh. Bisa Jir, bisa. Nasob. Ya. Jir, bisa. Nasob. Akan tetapi. Ya. Mungkin kasih catatan. Kalau didalui oleh ma'ah. Dia wajib nasob. Kalau didalui ma'ah. Dia wajib nasob. Seandainya. Di sini tadi. Seandainya di sini tadi. Mana? Di sini tidak ada ma'ah. Lafad zakat. Ini bisa dibaca zakati. Bisa dibaca zakata. Gara-gara di sini ada ma'ah. Maka di sini wajib dibaca zakata. Ya. Wajib dibaca zakata. Oke. Bisa difahami. Jadi ada itu temennya. ilah sama khair. Cuman dia hukumnya. Apa namanya itu? Masing-masing berbeda. Nah ma'adah itu artinya apa? Berarti ma'adah. Kan adatnya. Adat apa itu tadi? Perangkat apa dia? Alat apa dia? Perangkatnya perangkat apa? Perangkat istisna. Adanya ini loh. Ini perangkat istisna dia. Alat untuk mengecualikan. Ini. Ibadat. Ibadat. Ini dikecualikan. Ya ini berarti namanya apa? Yang dikecualikan namanya apa ini? Yang banyak ini namanya. Masing-masing ada. Mustasna. Mustasna. Ini enggak ada titiknya ya. Min. Hu. Ini Mustasna. Hu. Ya. Berarti kata setelah perangkat istisna. Namanya apa ini? Mustasna. Ya kita harus tahu namanya. Namanya. Mustasnanya. Ini ya. Mustasna. Ya dia Mustasnanya di sini. Nah dia ini dibaca nasop. Kenapa dibaca nasop? Ada yang tahu enggak kenapa dibaca nasop? Kemarin sudah saya jelaskan. Di bab Mustasna. Kok dibaca nasop kenapa? Ditakdirkan sebagai apa dia? Sebagai maful. Betul. Sebagai maful. Maful. Ini wal jihadi apa wal jihada apa wal jihadu? Wal jihada. Wal jihada. Alasannya apa ini? Ma'atofnya. Ma'atofnya apa ini? Ma'atofnya. Ma'atofnya. Ya. Ya ma'atof ke zakat. Karena ini sama. Zakat itu ibadah. Jihad itu juga. Ibadah. Ibadah. Dua-duanya ibadah. Nah ini bagian dari ibadah ini. Ya enggak? Nah dia dikeluarkan dari ibadah yang ini. Ya. Hatah itu kan mengeluarkan dia. Istisna mengecualikan. Para santri datang kecuali si fulan dan si fulan. Misalkan Ahmad dan Zaid. Maka Ahmad itu dikeluarkan dari hukum santri. Santrinya datang semua. Berarti Ahmad sama Zaid tidak datang. Nah kita tersimahkan ini. Ada yang mau menersimahkan silahkan. Ayo. Isat Indra. Kalau mau menersimahkan. Sampai jihadi sini. Insya Allah. Ya silahkan. Jatabannya. 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 Kecuali ya Ustaz. Ya. Kecuali bisa. Atau selain juga bisa. Selain. Az-Zakata. Zakat. Wal-Dihada. Dan Dihad. Bahasaan Barakallah ya. Di sini. Khalifah ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini didahulukan. Fa'ali didahulukan ya. Khalifah tidak mentabani. Mentabani itu mengadopsi. Ayah hukmin syar'iyin mu'ayyanin. Hukum syarak tertentu apapun. Jadi apapun itu diletakkan di belakang. Ya. Hukum syarak yang tertentu apapun. Atau apapun hukum syarak tertentu. Tapi biasanya ini di belakang sih. Jadi hukum syarak yang tertentu apapun. Ya. Fil-hibadati di dalam urusan ibadah. Ibadahnya jemaah di sini. Ma'adah selain. Az-Zakatawal jihadah. Kesimpulannya kan ini tidak mentabani. Urusan ibadah. Berarti zakat dan jihad ini ditabani enggak? Ditabani. 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 Begitu ya. Ditabani. Dia ditabani. Kan tadi dia tidak mentabani persoalan ibadah. Berarti yang tidak ditabani apa? Ini. Ini mustasna minhunya. Lah mustasna itu dikeluarkan dari hukum ini. Karena ini tidak ditabani. Berarti setelah adat istisna itu berarti yang ditabani. Kebalikan dari ini. Ya. Begitu. Seluruh santri pergi kecuali Zahed dan Ahmad. Ya maka Zahed dan Ahmad ini dikeluarkan dari hukum santri. Hukum santri tadi apa? Pada pergian. Itu. Nah Zahed dan Ahmad berarti kesimpulannya tidak berhubung. Pergi. Ya. Lanjut. Ma tadi di sini jadi apa Andi ya? Ma jadi apa dia? Tahu tidak eropnya Ma di sini jadi apa? Kelewat tadi. Ya jadi apa itu Ma? Masul. Masul mustatir. Ya. Masul mustatir kembali ke Ma. Ini. Ya. Ini kasih info aja. Tadi udah kelewat. Jadi apa-apa. Yang selain apa-apa itu tadi. Azakata wal jahatah gitu. Kalau diartikan letter lek. Oke. Kita ke sini. Wama dan. Di sini jadi apa ini Ma? Ma jadi apa ini? Ada yang tahu eropnya tidak dia? Jadi apa dia? Jadi. Ma usul. Ya itu bentuknya kan. Statusnya, eropnya. Kedudukannya. Iya betul. Sebagai Mub. Tadak. Isim hausul. Sebagai Mub. Tadak. Tanda rofaknya ada enggak? Tidak ada ya. Karena. Mabni. Isim hausul. Mabni, betul. Yulzimu apa Yalzamu apa Yalzimu ini? Yulzimu. Yalzamu. Tadak. Yalzamu apa Yulzimu? Yalzamu. Kalau seperti itu berarti kita butuh tamus itu. Karena itu fiilnya fiil. Terdiri dari tiga huruf ini. Ya. Yalzamu yang tepat. Yalzamu. Apa-apa yang harus. Yalzamu ya. Zek. Fathad ya. Yalzamu. Ini fiil. Kembali kemana ini? Failnya ada enggak di sini? Setelah di sini ada enggak? Bahaya rapapamir ini. Failnya. Duh amir tat. Kembali kemana? Ma. Kembali kepada Ma. Apa-apa yang harus. Yalzamu itu harus. Apa-apa yang seharusnya. Atau harus. Li? Isim fil apa huruf ini Li? Huruf. Huruf apa? Huruf. Huruf jer. Maknanya apa Li di sini? Untuk. Kepada. Untuk atau karena. Atau memiliki. Untuk. Ya. Ini bermakna untuk ya. Karena untuk Lafadli itu maknanya banyak dia. Kalau di dalam kitab ini. Ma'anil huruf. Ma'anil huruf ini. Itu ada berapa itu maknanya? Coba saya buka ya. Lam. Yang belakang sendiri ya. Dia ya. Lam mana? L. 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 Jadi kita biar tahu. Ada berapa mana lam itu. L. 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 Alaman 61 Lampunya makna itu 22 makna Jadi makna lampu itu 22 makna Nah ini kalau kita mau bongkar itu enggak salah saya cuma bahaslam satu jam Ya punya 22 makna Dan itu ada semua emang dalam Al-Quran maknanya itu Karena ini syawahidnya ya contoh-contohnya itu dari Al-Quran semua Dan hadis Nah disini itu li bermakna untuk Ini bacanya apa ini setelah li Hifti Li Hifti benar li Hifti Ini Wah datil Datil Muslimina Oke ini wah datil kenapa dia dibaca share Atau Mudof Mudof apa Mudof Ilai Mudof dan Mudof Ilai Wah datilnya Dia menjadi Mudof Ilai Karena sharenya itu ya menjadi Mudof Ilai Kenapa tanpa al tanpa tanwin Nah disini baru dijawab sebagai Mudof Ya kalau pertanyaannya kenapa dia dibaca share sebagai Mudof Ilai Tapi kalau kenapa dia tanpa al tanpa tanwin sebagai Mudof Oke lanjut aja ya Al-Muslimina ini harapnya apa ini Ajar Tanda jernya apa Ya Apa non Ya Yaknya ya Tanda jernya itu yaknya Wama dan apa-apa Jadi ini berarti Kesini nanti Ya Selain zakat dan jihad Dan apa-apa Yang harus Ya yang harus Li Hifti wah datil muslimina Untuk menjaga Hifti menjaga disini artinya Wah dati persatuan al muslimina Kaum muslimin Oke Sekarang kesini Wala yatabanna Wanya Diatafkan kemana Wanya Diatafkan kemana dia Wala yatabanna awal Ustaz Ya betul ya Lafatnya sama Jadi kalau ataf itu kayak gitu ya Cari lafat-lafatnya yang bersama gitu Ya Fi'el kepada fi'el Isim kepada isim Huruf kepada huruf Wala yatabanna Berarti disini Sudah ada fi'elnya belum Sudah apa belum Sudah Kenapa disini Sebelumnya sudah disebutkan fi'elnya Disini Sudah diceritakan Ya Sehingga disini Ini Ini mustatir kembali kepada Khalifah Penarjemahannya Dan Khalifah Tidak Mentabani Setelah itu ada Ayu sama Nah ini dibaca apa ini Ayu nya Lafat Ayu ini Ayu Kan ketemu polanya Oh ini berarti tadi sudah ketemu Dia itu maful bih Berarti disini ya Kemungkinan besar maful bih Fikrin apa fikron Apa fikrun Fikrin Fikrin Ya Minal Afkari Afkari Kenapa dia itu Cher Kemasukan Min Kemasukan Min Tanda Chernya menggunakan Kasro Kasro Kenapa menggunakan Kasro Jemaat Taksir Jemaat Taksir Jemaat Taksir Jemaat Taksir Nah disini Afkari Disini ada Fikrin Berarti ini Jemaat Taksir Ini Mufraat Ini Jemaat Al-Muta'al-Likoti Apa Muta'al-Likotu Al-Muta'al-Likoti Kenapa Al-Muta'al-Likoti Sifat dari Al-Afkar Sifat dari Al-Afkar Oke Bil'aqidat Dil'islamiyati Ata'islamiyata Bil'aqidat Siapa yang mau menerjemahkan Dari sini Walayatabanna Ayya Fikrin Min Al-Afkar Il-Muta'al-Likoti Bil'aqidat Dil'islamiyati Yang belum menerjemahkan Kemarin Bu Isma sudah belum Kemarin Belum Ustaz Silahkan Dalam Dan tidak Diatabanna Menetapkan Kolifah Ay Fikrin Bagi pemikiran Ayah Mbak Ayah Ayah Fikrin Berbagi pemikiran Binal Al-Afkari Dari pemikiran-pemikiran Al-Muta'al-Likoti Yang terkait Bil'aqidati Dengan Akhidat Al-Islamiyati Islam Oh ya Oke Barakallah Jadi tadi Ada kurang tepat Di sini ya Ayah Fikrin Jangan diartikan Pemikiran-pemikiran Ya Tapi benar Semuanya adalah Pemikiran Apapun Gitu ya Pemikiran Apapun Gitu ya Walaya Tabanna Dan Khalifah Tidak mentabani Ayah Fikrin Pemikiran Apapun Karena ini Mufrod Minal Afkari Minnya di sini Bermakna Lilbaat Baat itu Bermakna Sebagian Ya Kenapa Karena ini Mufrod Ini jama Ya Ayah Fikrin Minal Afkari Di antara Gitu Atau Sebagian Dari Gitu Ya Benar Gitu Ayah Fikrin Ya Pemikiran Apapun Minal Afkari Di antara Atau Sebagian Dari Pemikiran Pemikiran Al-Muta'al Likoti Yang berkaitan Bil-Aqidat Del-Islamiyati Dengan Akidah Islamiyah Oke Siapa Yang belum Baca Kemarin Yang Belum Baca Belum Baca Gantian Nanti Saat Indra Sudah Apa Ustaz Boleh Tanya Silahkan Yang itu Tadi Yang Ada Azdaqata Wajihada Jatuhnya Kan Mansuk Ustaz Apakah Mansuk Karena Fiilnya Yang Yatabanna Bukan Bukan Dari Ada Ini Dia dari Ada Selain Ini Selain Azdaqata Ini Jadi Jadi Dari Dari Sini Konsepnya Dari Sini Kemarin Saya Bukakan Lagi Surumianya Begini Kholah Ada Sama Hesha Dia Bisa Dihukmi Dua Setelah Kholah Hesha Dan Ada Ini Dia Bisa Dibaca Cair Boleh Hukumnya Boleh Dibaca Nasop Juga Boleh Ada Dan Hesha Ini Ditakdirkan Sebagai Huruf Cair Sehingga Disini Hukumnya Cair Kemudian Kalau disini Dibaca Nasop Maka Lafad Kholah Ada Dan Hesha Disini Ditakdirkan Sebagai Fiil Cair Sebagai Mahful Nah Ini Ketika Tidak Ada Mahnya Berhubungan Lafad Disini Ada Mahnya Dia Wajib Nasop Jadi Bukan lagi Menjadi Wurf Cair Tapi Menjadi Fiil Lafad Adanya Disini Gitu Ibu Jadi Fahami Insyaallah Ya Sama-sama Yang belum Baca Kemarin Silahkan Ibu Amira Sudah Belum Kemarin Ibu Amira Yanti Permana Saya Baru Bergabung Ustaz Jadi Belum Belum Begitu Paham Baru Sedikit Sedikit Paham Oh Gitu Oke 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 Bu Isma Kemana Sudah 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 Baca Belum Ustaz Dibaca Ibu Monggo Dari 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 Sini Aja Ya Yang Jami Ustaz Ya Betul Jami Jami Cuma Sedikit 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 Disini Ya Bukan Yaltazamu Ya Tapi Yaltazimu Kok bisa Yaltazimu Kita Buka Rumusnya Ya Kita Buka Rumusnya Dari Wazan Apa Kira-kira Itu Iltazama Berarti Wazan Apa Itu Ifta'ala Yoftailu Bukan Yofta'alu Ya Iltazama Yaltazimu Iltizaman Wamultazaman Fahuwa Multazimun Wadaka Multazamun Iltazim Latal Tazim Multazamun Multazamun Gitu Ya Jadi Tadi Salahnya disini Tapi yang lain Sudah benar Sudah bagus Ya Sudah bagus Ini Jami Ini statusnya Jadi apa Ini Jadi Multazamun Al-Ladzina Jadi apa Ini Khobar Jadi Khobar Coba Ini Ini Lagi Jadi Apa Al-Ladzina Sifat 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 Coba kita Lihat Al-Ladzina itu Mak Rifat Apa Nakiro Mak Rifat Mak Rifat Jami itu Mak Rifat Apa Nakiro Dia Nakiro Nakiro Cocok Tidak Jadi sifat Tidak Jadi apa Kira-kira Mufulbi Mufulbi Jadi apa Mufulbi Jadi Mufulbi Ya Ini Jadi Mufulbi Ya Jadi Mufulbi Ini Al-Ladzina Jadi Mufulbi Dia Ya Berarti Ini Hukumnya Apa Ini Rofa Nasab Bapak Cer Secara Kedudukan Berarti Baris Kanan Ini Baris Kanan Dia Cer Karena Sebagai Motof Ilah Ini Ya Nah Baris Kirinya Tidak Punya Dia Ya Baris Kiri Sebelah Sini Tidak Punya Kenapa Karena Isim Mausul Mabni Dia Tidak Punya Tanda Tanda Ya Jami Ulladzina Seluruh Orang Orang Nah Yahmiluna Ini Jadi Apa Ini Punya Kedudukan Tidak Dia Sifat Jadi Sifat 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 Bagi Lafad Mana Dia Sebagai Silahnya Ini Sifat 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 Karena Isim Mausul Butuh Silah Dia Penyambung Yang Menjelaskan Ke Al-Latina Yahmiluna La Disini Wawunya Kembali Kemana Ini Al-Latina Kepada Al-Latina Begini ya konsepnya Jadi isimah usul Dia wajib ada silahnya Ini rumus pertama terkait dengan isimah usul Isimah usul dia wajib ada silahnya Silahnya dia harus mengandung domir Yang kembali kepada isimah usul Itu rumus utamanya gitu Saya ulangi lagi Isimah usul dia wajib ada silahnya Ini namanya silah ini Jumlah atau shibih jumlah Kemudian silahnya disini harus mengandung sesuatu Atau domir yang kembali kepada isimah usul Sehingga misalkan disini dijadikan nyahmilu gitu Misalkan tidak pakai jema Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Tidak Enggak boleh ya Enggak boleh Harusnya nyahmilu Oke Demirnya berarti demir apa ini? Rova, nasa, apa pacir? Rova Rova Kedudukannya sebagai apa? Dia kedudukannya sebagai apa? Demir Demir Sini Mana demir? Nah ini Dia kedudukannya sebagai apa? Dia kan rova ini Rova Rova yang ini enggak mungkin Berarti dia masuk disini Ini sebagai apa ini? Fa'il Sebagai fa'il Fa'il Ya alasan dia rova karena dia sebagai fa'il Fa'il hukumnya Rova Oke Kembali kesini lagi Ini tabi'iyata Ini statusnya sebagai apa ini? Maf'ul Maf'ul bih Maf'ul bih Maf'ul bih Oke Ini al-islamiyata Pak islamiyatu? Ta' Mana sifat Na'at Na'at kepada Na'at kepada siapa ini? Tabi' Tabi' Ya Di sini sudah ada Muf'adda Tadi di sini belum ada khobar Khobarnya di mana? Ya tamat ta'una Nah betul Ini khobarnya di sini Coba kita perhatikan kembali Jami'ul ladina Ini menunjukkan jama' Apa muf'ad ini? Jama' Jama' Sehingga di sini Fil-nya Muf'ad apa jama' 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 Lah konsep ini Itu sama persis Dengan konsepnya Na'at tadi Ya Kalau di sini jama' Maka di sini juga Jama' Itu ya Kalau di sini tasnya Berarti di sini juga Tasnya Kalau di sini muf'ad Berarti di sini juga Muf'ad Jadi kalau diurai Kalau diurai Itu seperti yang Tadi saya jelaskan Jadi kalau diurai ini Berarti itu Fi'il Dia itu fi'il sebenarnya Al-nya di sini Al-Mausullah Ya Kurang lebih seperti itu Nah Kasusnya sama dengan ini Jami' All-lazina Yahmiluna Tabi' Yatil Islam Yata Itu Nah di sini Bari sini Ya itu Wajahnya apa ini Ya Tamat Ta'una Ya betul Ya Tamat Ta'una Menggitu wajahnya apa dia Wajahnya apa dia Ya Tamat Mana wajahnya Tuh Wajahnya ini ya Tamat Ta'a Ya Tamat Ta'u Tamat Tuan Wa Mutamat Ta'an Fahu Mutamat Ti'un Wadha Kamu Tamat Ta'un Tamat Ta' La Tat Tamat Ta'un Mutamat Ta'un Mutamat Ta'un Nah Kalau kita Anda hafal Kita sering Seperti ini Sambil dilafatkan Kayak gitu Nanti lama-lama Hafal sendiri Ya Nanti lama-lama Itu terbiasa Meskipun kita Tidak menghafal Jadi sering-sering Buka rumus Kayak gininya Ya Biar tidak terfokus Harus menghafalkan Ini itu ya Tapi kalau kita sering Mencoba Kayak gitu Lama-lama Jadi Yatamat Ta'una Ya Boleh tidak Dibaca Yatamat Ti'una Boleh tidak Boleh tidak Dibaca Yatamat Ti'una Tidak Tidak boleh Ya Karena sudah Ada rumusnya Wawunya Di sini Kembali Kemana Al-Ladina Kepada Al-Ladina Terus Bilhukuki Hukuk Ini mufrat apa Jamaat taksir Ini hukuk Jamaat taksir Jamaat taksir Ya Yeropnya apa Dia ini Yeropnya Jer Ya Yeropnya Jer Kenapa Masukkan Huruf Jer Masukkan Huruf Jer Waw Yel Tazimuna Wanya Diatafkan Kemana Ini Yatamat Ta'una Betul Yatamat Ta'una Yel Tazimuna Wawunya Kembali Kemana Wawunya Kembali Al-Ladina Kepada Al-Ladina Ya Bilwajibati Bilwajibati Wajibati Ini Yeropnya Wajibati Jer Kenapa Kemasukkan Huruf Kemasukkan Huruf Jer Tanda Jer Menggunakan Kasra Karena Ini Ini Yeropnya Apa ini Jer Kenapa Bajir Naat Sebagai Naat Oke Naat Kepada Al-Ladina 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 Wajibati Kok beda Antara Naat Manudnya Dari sisi Apa namanya Itu Jumlahnya Dari Yogi Bilangannya Ini Jama Ini Mufrat Khusus Ini khusus Memang Khusus Jama Mu'ana Salim Sifatnya Boleh Mufrat Mu'anas Atau Jama Mu'anas Untuk Jama Mu'anas Salim Atau Jama Taksir Jama Taksir Juga Sama Boleh Mu'anas Ya Misalkan Ini Tadi Al-Afqar Jama Al-Muta'alikoh Atau Al-Muta'alikoh Mut'alikoh Mut'alikoh Ya Oke Siapa yang Mau Menerjemahkan Ini Silahkan Bu Nur Hayani Kemarin Sudah Menerjemahkan Belum Ya Silahkan Seluruh 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 Yang Mengemban Yang Menyebarkan Menyebarkan Mengemban Ini Membawa Dia Membawa Ini Mengemban Mengemban Tapi Iya Itu Keluarga Negaraan Keluarga Negaraan Islam Menikmati 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 Seluruh Dengan Hak Dengan Hak Dengan Mengharuskan Dilwazibati Kewajiban Secara 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 Pak Yang Oh Yang Nah 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 disini Ada yang Ingin saya Sampaikan Disini Menarik Ini Lafad Ya Tamat Ta'ul Tamat Ta'asama Yaltazimu Coba Kita Lihat Di Rumusnya Disini Dia Punya Fahidah Apa Ini Kira-kira Tafa'ala Ya Dia Mutawa'ah Ya Mutawa'ah itu Artinya Dia Tidak Lagi Muta'ati Muta'ati Itu Butuh Objek Ya Kalau Mutawa'ah itu Sudah Tidak Butuh Objek Ya Saya ulang Lagi Mutawa'ah itu Nanti Maksudnya Kelazim Dia Nah Lazim Nah Lazim Tidak Butuh Dengan Objek Itu Nah Padahal Disini Tadi Ini Hukuk Dia Menikmati Hak-haknya Ini Objek Atau Bukan Ini Secara Mana Secara Mana Objek Kan Nah Bagaimana Caranya Ya Menjadikan Objek Dari Fiil Yang Dia Itu Lazim Sebenarnya Dia Lazim Lazim Tidak Butuh Objek Nah Disinilah Pentingnya Huruf Jer Ini Ya Pentingnya Huruf Jer Disinilah Bi Disini Tidak Usah Diartikan Dengan Gitu Ya Artikan Seperti Maful Bi Maful Bi Itu Artinya Apa Kan Maful Bi Menggunakan Perantara Huruf Ba Kan Maful Bi Yang Dikenai Pekerjaan Dengan Nya B B Nya Itu Kan Gitu Bi Pakainya Huruf Lah Kalau Namanya Maful Pengertiannya Bagaimana Zaid Misalkan Doroba Zaidan Amron Itu Penerjemahnya Zaid Memukul Amr Apa Zaid Memukul Dengan Amr Memukul Amr Memukul Kepada Memukul Kepada Amr Kan Begitu Ini Juga Sama Mereka Menikmati Dalam Tanda Kutip Al-Hukuk Langsung Kesini Jadi Ini Jadi Cara mana Dia itu Menjadi Mahful Mahful Bi Pembahasan Seperti Ini Nanti Ada Di Dalam Kitab Jami'ud Durus Al-Arabiah Kalau Yang Mungkin Ada Yang Sudah Punya Kitabnya Seperti Ini Seperti Ini Nanti Ada Di Pembahasan Sini Bahwa Mahful Bi Berupa Huruf Jer Jer Majur Kenapa Karena Fiilnya Lazim Maka Dia Butuh Kata Bantu Ini Juga Sama Dia Itu Mutawa Dari Fiil Lain Efek Dari Fiil Lain Sehingga Dia Lazim Maka Disini Butuh Kata Bantu Ini Berarti Kalau Diterjemahkan Mereka Menikmati Hak Dia Hak Mereka Wail Tazimudan Harus Menjalankan Bilwajibati Terhadap Kewajiban Kewajiban Syar'i Yati Yang Syar'i Kalau Diterjemahkan Dari Sini Jami'ul Ladina Seluruh Orang-orang Yahmiluna Yang Mereka Membawa Atau Mengemban Atabi'i Yata Kewarga Negaraan Al-Islam Yata Berarti Kewarga Negaraan Islam Itu Disini Khobar Meletakkan Lafat Itu Yata Mereka Menikmati Bilhukuki Terhadap Hak Dan Mereka Wajib Menjalankan Bilwajibati Syar'i Yati Terhadap B Jangan Diatikan Dengan Bilwajibati Syar'i Yati Terhadap Kewajiban Yang Syar'i Yang Persifat Syariah Itu Ada Pertanyaan Silahkan Mangga Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Pak Siapa Ini Pak Zeliun Baru Masuk Sekali Ya Kayaknya Baru Ustaz Baru Gabung Ini Udah Selesai Materinya Tinggal Praktek Sebelumnya Sudah Pernah Belajar Kan Ada Tapi Masih Sikit Sikit Juga Ustaz Lupa Sangat Kalau Ngikutin Dari Awal Mungkin Bisa Ini Ini Materinya Sudah Selesai Ini Sudah Tinggal Latihan Latihan Sehat Saya Ngulang Ini Aja Nanti Video Video Nyalah Insyaallah Ya 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 Baik Barangkali Ada Yang Pertanyaan Lagi Silahkan Kalau Kalau Tidak Ada Mungkin Saya Cukupkan Ya Saya Cukupkan Sampai Sini Ya Masih Ada Hari Berarti Tinggal Berapa Hari Dua Hari Sabtu Sama Ahad Nanti Sabtu Sama Ahad Masih Latihan Pokoknya Latihan Terus Setelah Itu Nanti Selesai Ya Selesai Karena Saya Ada Tugas Juga Menerjemahkan Belum Selesai Sempat Ketunda Baik Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Tutup Ngaji Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Doa Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum